hai assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin video lanjutan dari videoku yang sebelumnya yaitu cara bikin konten masak pakai HP karena ada beberapa hal yang belum aku jelasin yaitu tentang gimana isi suara di video terus aku juga mau berbagi tips biar video kita banyak yang menonton dan karena ada beberapa yang nanya soal gaji pertama aku di YouTube disini aku juga bakal kasih tahu gaji pertama aku di YouTube buat yang belum nonton part satunya silahkan ditonton dulu ya linknya nanti aku taruh di deskripsi Nah untuk isi suara di video biasanya aku dubbing bisa pakai headset biasa atau ngomong langsung deket speaker HP kalau pakai headset itu suaranya lebih lembut tapi cenderung pelan dulu awal-awal bikin video seringnya pakai headset tapi semakin ke sini aku lebih suka ngomong langsung deket speaker karena suaranya lebih jelas dan besar intinya sih senyamannya aja semisal kurang pede denger suara sendiri bisa pakai tulisan di videonya atau mau ngomong langsung pas sambil masak juga bisa sebelum melakukan rekaman suara biasanya aku tulis dulu di kertas biar enggak lupa kalau kalimatnya pendek-pendek sih aku langsung ngomong aja tapi kalau kalimatnya panjang aku tulis dulu sambil nyusun kata-katanya biar enak didengar jadi pas rekaman tinggal baca aja ini aku ada beberapa tips agar video kita banyak yang nonton yang pertama yaitu video mudah dimengerti karena ini channel masak memasak jadi step by step nya harus jelas temen-temen bisa tambahkan keterangan di videonya bisa diketik seperti ini tapi kalau aku sih lebih seneng ngomong begini karena jelasinnya lebih enak gitu ya jadi sambil aku ngomong aku juga nulis bahan-bahannya di video yang kedua durasi tidak terlalu lama jadi untuk konten masak ini kalau bisa durasinya jangan lama-lama biar penontonnya itu enggak bosen apalagi sekarang lagi musimnya video pendek contohnya aja kayak reels di Instagram dan tiktok Oh iya ini aku baru aja gabung di tiktok sekitar sebulan yang lalu resep yang aku share di tiktok ini sebenarnya sama aja kayak di YouTube cuman durasinya lebih pendek tapi kalau soal penjelasan lebih jelas di YouTube boleh kalau mau follow ya yang ketiga yaitu thumbnail YouTube menarik Nah kalau ini pintar-pintarnya kita ambil foto dan ngeedit yang bagus biar orang mau klik video kita kalau bisa foto ini sesuai dengan isi videonya perlu diperhatikan saat kita mau mulai bikin video bersihkan lensa kamera dan layar HPnya terlebih dahulu ini aku cukup menggunakan tisu aja biar gambarnya jelas dan enak dilihat buat temen-temen yang bingung pengen ngonten tapi mulai dari mana udah mulai aja dulu pakai alat seadanya dulu pas sebelum mulai ngonten adekku bilang beli kamera dulu yang bagus terus ngedit videonya pakai laptop tapi kalau nunggu beli kamera dulu kayaknya bakalan lama ya nggak mulai-mulai jadi aku pakai alat seadanya aja yaitu HP ngevideo pakai HP ngedit pun pakai HP juga eh keterusan sampai sekarang karena di rumah aku tuh punya dua anak kecil baru buka laptop bentar udah pada repot mau ikutan kan jadi yang praktis pakai HP aja kalau aku lagi pegang HP miring bukan lagi main game ya tapi lagi edit video berani terjun di dunia perkontenan berarti harus siap menerima komentar netizen dengan lapang dada ada yang negatif dan ada yang positif resep dan cara masak orang kan beda-beda kalau mau diikutin silahkan kalau enggak juga nggak papa dulu pernah pas awal-awal ngonten aku dapat komentar nggak enak dikatain nggak bisa masak sosokan bikin konten bahkan ada yang praktek masak gagal aku yang disalahin karena aku orangnya sensitif jadi tiap baca komentar negatif atau yang nggak enak itu aku dulu nangis sakit hati tapi lama-lama terbiasa dan semakin kesini aku nggak pernah ambil pusing lagi tinggal diklik aja komentarnya terus klik titik tiga di kanan dan aku klik sembunyikan pengguna dari channel ini semua demi menjaga kewarasan diri nah buat netizen tolong komentar lah yang sopan dan bijak jangan sampai bikin orang lain sakit hati Papaku pernah bilang gini komentar itu sifatnya membangun jadi jangan takut dikomentarin toh lebih banyak komentar positif daripada komentar negatif dan jujur aku seneng banget tiap baca komentar positif dari teman-teman nah kalau ngomongin gaji di YouTube sebenarnya sensitif ya jujur dulu awal aku terima gaji dari YouTube yaitu sebesar 900 ribu rupiah itu pun aku seneng banget bener-bener bersyukur sampai terharu karena aku cuman di rumah aja bikin video upload video dan dapat penghasilan istilahnya tuh kayak hobi yang dibayar kalau di YouTube ini semakin banyak video kita ditonton semakin banyak juga penghasilan kita semoga di video ini cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya aku disini masih belajar dan terus belajar semangat ya buat teman-teman Oke segitu aja video aku kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati